sejarah kontroversial subkultur makaroni gender ketiga bukan pria atau wanita di Inggris pada pertengahan abad ke-18 terdapat makaroni yang bukanlah jenis makanan melainkan makhluk yang bukan pria atau wanita mereka sesuatu yang tidak berjenis kelamin dan akhir-akhir ini tahun 1770 mulai bermunculan di antara kita orang ini berbicara tetapi tidak mengatakan apa-apa tersenyum tapi tidak tulus juga tidak ramah ketika berkumpul dengan sesama makaroni mereka menjadi gerewet para makaroni telah melampaui batas-batas konvensional dalam hal fashion pakaian budaya bahkan kurang lebih segalanya sejarawan desain Peter McNeil menghubungkan mode makaroni dengan subkultur cross-dressing dan mengatakan beberapa makaroni mungkin telah menggunakan aspek mode untuk mempengaruhi identitas kelas atas dengan mode baru sayangnya identitas mode mereka sangatlah aneh orang-orang Inggris menggunakan kata makaroni untuk menyebut mode terkini sementara istilah asli makaroni berasal dari bahasa Italia mekron yang berarti bodoh selama lebih dari satu abad pria Eropa menolak untuk pergi keluar tanpa mengenakan wik besar topi kecil rambut berbedak dan pakaian glamour yang mirip wanita tujuan utama subkultur ini sangat kekanakan yaitu kelas atas ingin menciptakan fashion dimana orang biasa tidak mampu menyaingi mereka moto mereka adalah apa gunanya memiliki sesuatu jika orang miskin dapat memilikinya juga wik raksasa dan pakaian mewah membuat mereka menjadi grup eksklusif para makaroni berjalan angkuh di depan rakyat mengingatkan fakir miskin bahwa mereka tidak akan bisa bergaya seperti para bangsawan yang mewah orang Eropa telah menggunakan wik dengan berbagai tujuan seperti menutupi kebotakan mencegah kutu bahkan untuk menyembunyikan penyakit sifilis yang terjadi bukan karena kontak fisik melainkan antibiotik yang belum berkembang seperti yang kita tahu sifilis mulai menyebar di Eropa pada tahun 1490-an yang mungkin menjelaskan mengapa orang-orang seperti Christopher Columbus begitu putus asa untuk sembuh dari cacar sifilis lebih dari sekedar penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan karena menjadi bencana sosial bagi orang-orang karena obat belum ditemukan maka jalan terbaik bagi masyarakat Eropa adalah mereka akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa saat menderita sifilis dan karena penderita tidak ditangani penyakit ini menyebar dengan cepat seperti wabah hitam sifilis menyerang otak dan menyebabkan kegilaan tetapi gejala awalnya adalah hal kecil termasuk luka terbuka dan kerontokan rambut yang tidak merata di masa lalu rambut rontok adalah masalah yang sangat besar mengingat rambut panjang adalah simbol status kebangsawanan di Perancis semakin panjang rambutmu semakin tinggi status bangsawanmu filsuf Prancis Denis Dutroux berbicara bahwa wik rambut panjang adalah tanda darah bangsawan potongan rambut lebih pendek menunjukkan tingkat inferioritas peringkat sosial popularitas wik makaroni meningkat selama akhir abad ke-17 dan para pria berjuang untuk menumpuk sebanyak mungkin rambut ke kepala mereka masyarakat menemukan cara baru untuk menyembunyikan bukti awal penyakit sifilis sekaligus menunjukkan status bangsawan mereka dan wik besar makaroni adalah solusi dari segala masalah berikut adalah sejarah lengkap subkultur makaroni yang kontroversial sebelum kalian lanjut jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia fashion modis makaroni dijelaskan dalam buku rhetoric random yang ditulis sebagai berikut dibayangi dengan payung besar makaroni memakai topi putih dihiasi bulu merah di kepalanya dimana rambutnya mengalir rambut tersebut ikal diikat di belakang dengan pita serta rambutnya diberi bedak hingga berwarna keabuan berukuran sepertiga atau lebih dari ukuran kepala makaroni itu sendiri mantelnya dari sutra berwarna merah muda rompi satin putih yang disulam dengan emas tidak dikancing di bagian atas untuk menampilkan set bros berkilauan di bagian dada kain sutra impor dari Cina Italia dan Prancis memberikan makaroni penampilan unik karena hanya kaum elit yang memiliki akses serta cukup uang untuk membelinya celana beludru merah memenuhi stoking sutranya yang naik sementara di sepatunya terdapat berlian yang memancarkan saingan ke matahari serta membawa tongkat jalan mewah bukan karena mereka bisa membutuhkan bantuan berjalan tetapi karena mereka pikir itu terlihat sangat manis Hai jika saya boleh membandingkan tren makaroni ini mirip dengan fashion lemingon 14 kekasih pria cantik Raja Henry III dari Brancis materi ini bisa kalian dapatkan di video saya sebelumnya tren gila ini dimulai oleh para bangsawan muda Inggris yang kembali dari Grand Tour yaitu perjalanan melintasi benua Eropa dengan tujuan untuk memperluas suawasan serta memperdalam pengetahuan budaya akibatnya seiring dengan kepulangan mereka selera mode yang tampak aneh namun bergaya secara bertahap muncul di Inggris tren tersebut menginspirasi orang untuk berpakaian keras serta mengadopsi berbagai kecenderungan pakaian yang berorientasi pada pakaian perempuan popularitasnya meningkat sedemikian rupa sehingga akhirnya sebuah gaya terbentuk diantara pria muda kaya salah satu pihak penting yang mempelopori penggunaan wik panjang adalah Raja Louis XIV ia sudah menjadi raja ketika baru berusia lima tahun serta menjadi botak saat masih remaja Louis terobsesi dengan reputasinya sehingga ia mempekerjakan seniman untuk melukis potretnya serta membahat patung untuk memperingati kebesarannya rambut botaknya tentu tidak cocok dengan citra Raja Matahari hingga Raja menyewa 48 pembuat wik di istananya meskipun wik menutupi kebotakan Louis mereka tidak dapat menyembunyikan rumor bahwa Raja menderita sivilis terlepas dari kebenaran rumor penggunaan wik oleh Raja Louis XIV dan Raja Charles II dari Inggris memiliki pengaruh besar di pasaran secara tiba-tiba semua orang ingin menyembunyikan kepala botak mereka dengan wik yang terbuat dari kambing kuda atau rambut manusia dengan ini wik dengan cepat menjadi aksesoris mahal rambut palsu ini menjadi bisnis besar pada tahun 1673 Prancis membuat serikat pembuat wik independen dan terdapat hampir seribu pembuat wik di negara ini orang kaya bisa membeli wik menyewa pembuat wik untuk membersihkan wik besarnya serta menghemat waktu untuk menata rambut mereka tetapi seiring berkembangnya mode membersihkan wik besar dan mahal menjadi lebih memakan waktu dan biaya wik sehari-hari bisa berharga 25 shilling yang setara dengan gaji seminggu orang biasa sementara wik yang sangat rumit bisa mencapai lebih dari 800 shilling saat wik menjadi aksesoris sehari-hari orang-orang mencukur rambut alami mereka untuk mendapatkan wik yang lebih cocok di kepala memasang wik tidak membutuhkan waktu lama namun mencopot wik bisa sangat menderita wik yang kotor akan dibersihkan dari kutu dan harus direbus dalam air mendidih seperti kalian memasak lobster wik makaroni tidak hanya populer di kalangan pria tetapi juga populer di kalangan wanita yang disebut makarones perempuan akan menggunakan rambut ekstensi atau rambut alami mereka yang ditaburi dengan bedak rambut warna-warni beraroma lavender dan jeruk secara umum biasanya rambut wanita pada masa itu berwarna abu-abu sampai keunguan wik wanita biasanya akan lebih heboh daripada wik pria mereka lebih berat dan sangat tinggi dihiasi dengan perhiasan batu mulia dan perhiasan lain bahkan beberapa wanita menggunakan ornamen seperti kapal-kapalan di rambut mereka dan tentu ini semua sesungguhnya tidak penting makaronis punya banyak uang serta senang memamerkannya dengan menghabiskan sebagian besar dari waktu mereka di lokasi modis permainan kartu dan perjudian menjadi sangat terkenal masa itu terutama ketika kegiatan berlangsung di hotspot populer di pusat kota karena mereka punya uang dan ingin menunjukkannya sebagai bukti elitisme mereka makaroni menjalani hidup tanpa beban serta mencerminkan mode selera yang tinggi makaroni jester menulis dalam jurnal of makaroni seluruh kegiatannya sehari-hari sebagai berikut rice at 11 survei wajah manisku di kaca dan menggosok gigiku selama setengah jam breakfast at 12 jangan lupa koran pagi berpakaian lalu berjalan-jalan ke taman dan menatap wanita untuk reputasi pukul tiga berjalan-jalan ke kota untuk menunjukkan diri kepada para pekerja pukul tiga berjalan-jalan selama satu jam di cafe kemudian pergi ke drama untuk berbicara lebih keras daripada aktor pukul sembilan bawalah perempuan kota perlakukan ia dengan sebotol sampahnya dan tinggalkan ia saat kau menemukannya makan malam dengan klub kami sekitar jam sebelas minum bersumpah dan tertawa sampai jam 3 pagi kemudian pulang ke rumah untuk tidur semua kegiatan ini sangat menyenangkan bukan tren masyarakat yang kontroversial bagus untuk bisnis kreatif dan publikasi karena fotografi belum ditemukan makaroni dicibir dalam seni kartun dan karikatur mereka juga dijadikan celahan di majalah dan koran seperti semua mode kegilaan makaroni tidak dapat diperpanjang lebih dari satu abad fashion makaroni meredup pada akhir abad ke-18 dan mereka telah kehilangan semua uang dan kredit dimana hal ini membuat para penjahit bangkrut penurunan tren makaroni ini disebabkan karena hubungannya yang hanya menjangkau kelas atas dan orang kaya selain itu fashion ini hanya diadaptasi di kota dan tidak mampu menjangkau kelas pekerja namun makaroni sendiri juga berkonflik dengan ide maskulinitas sesama laki-laki menjadi saling berpelukan dalam waktu lama berbusana feminim dan dan membicarakan banyak hal seperti perempuan tidak jarang fashion ini dikaitkan dengan konsep homoseksualitas dalam bentuknya yang dilebih-lebihkan makaroni membangkitkan penghinaan bahkan beberapa orang mengeluh bahwa tidak mungkin memperkenalkan mode Italia di Inggris karena permusuhan yang mereka timbulkan makaroni memberikan hiburan kepada orang-orang sezaman mereka selama satu abad sementara bagi sejarawan ini adalah fenomena unik yang mengungkapkan keanehan mode menurut kalian di era kebangkitan fashion seperti sekarang Apakah tren makaroni dan makaronis layak untuk dihidupkan kembali tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia sampai jumpa di video selanjutnya